Gaya logo ini ya Mercedes-Benz ya? Terima kasih telah menonton! Nah teman-teman kali ini saya sudah sampai kembali Nah danau ini menuntun saya kembali ke sini teman-teman Jadi saya sangat penasaran dengan danau ini teman-teman Karena kan di video sebelumnya saya disini sempat di kerumuni atau digigit oleh beberapa lintah Bahkan itu mencapai 10 lintah Nah jadi kali ini saya ingin mengambil atau ingin nyari lintahnya teman-teman Di sekitaran danau ini teman-teman Siapa tahu kita dapat teman-teman Karena saya penasaran dengan lintah tersebut Nanti akan saya eksperimenkan dengan hewan-hewan lain teman-teman Karena saya masih penasaran dengan lintah tersebut teman-teman Oke mudah-mudahan saya bisa mendapatkan lintah tersebut teman-teman Yuk kita langsung cari lintahnya Nah teman-teman Jadi ini adalah salah satu bukti Di video sebelumnya saya digigit oleh beberapa lintah teman-teman Cuma ini ada bekas-bekasnya masih ada lah teman-teman Teman-teman bisa cek Seperti ini Jadi itu sebetulnya pasalnya itu udah ada sekitar 4 sampai 5 hari teman-teman Dan ini darahnya itu ngacor keluar itu sampai 2 hari teman-teman Ganti terus perban Ganti di kain kasar dan lain-lain Baru bisa kering teman-teman Jadi resikonya kalau digigit sama lintah itu Apalagi kalau misalnya darahnya itu bagus atau encer Dia akan terus keluar teman-teman Jadi berhentinya itu akan lama teman-teman Nah sekarang saya akan coba ngambil atau cari lintahnya di sekitar danau Ini teman-teman Yuk Kalau disini belum terlalu kelihatan teman-teman Tapi kemarin ketika saya ngubek-ngubek area lumpurnya Mungkin mereka keluar terus digigit saya teman-teman Terima kasih telah menonton! 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 dulu nih harus ada pergerakan dulu dari airnya nih temen-temen Nah tadi mungkin tergerak-gerak oleh kakisa ya Nah lihat eh kemana biasa gini Indonesia Oh enggak iya iya lihat temen-temen ini lihat nih wow itu dia lihat tuh jadi dia itu teman-teman harus harus ada eh apa ya namanya harus ada uninya dulu nih tanah yang bergerak baru dia keluar teman-teman tuh eh nih coba kita lihatnya dipindahin disini tuh udah mulai nyari-nyari kita masukin ke wadah teman-teman terus Oh baru dapet satu kita cari lagi nah kalau ini agak sedikit agak kemerah-merahan sih aku tuh ternyata kita tuh harus jeling teman-teman tuh ada pergerakan nah itu dia tuh caranya gini wuhuhuhuhu dapet lagi satu kalau di lumpur memang dia juga selalu kelihatan teman-teman tapi kita harus geli dengan gerakan-gerakan yang ada di lumpur tersebut tuh wah ini dia wow gede kau tuh liat eh ngagumutuks ya tuh tuh liat teman-teman wow ini yang kedua oke oke kita masukkan lintah yang kedua kita cari lagi look hai hai oke 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Oke kita Coba ini teman-teman Bawa dulu kita Bersihin karena saya tuh Lihat takutnya ada yang nempel nih Di kaki saya Kita sambil bersih-bersih Cukuplah segini juga Oke yuk Nah oke teman-teman Kali ini saya sudah sampai di rumah Jadi tadi kita sudah mengambil Beberapa ekor daripada si Rinta ini Cuma tadi gak saya hitung Ini kayaknya ada belasan ekor lah teman-teman Nah jadi ini adalah Salah satu eksperimen Yang dimana eksperimen ini adalah bertujuan Untuk mengobati rasa Penasaran saya pribadi teman-teman Nah pada video sebelumnya Saya sempat digigit di danau Yang memang Konturnya itu adalah rawak Nah dan disana memang saya Menjumpai beberapa ikan Ikan-ikan predator seperti ikan Cana lah teman-teman Nah ternyata Di luar dugaan teman-teman Pada saat itu Saya digigit Beberapa lintah Mungkin ada 10 ekor lah Nah itu teman-teman Nanti videonya Jadi Video kali ini itu Saya ingin Melihat secara jelas Ketika si blut ini hidup Berada di rawa Atau danau tersebut Mereka itu memakan apa teman-teman Jadi Ikan-ikan predator itu Apakah memang benar-benar dimakan Atau mungkin selain ikan predator ini Si lintah ini itu memakan apa teman-teman Nah Jadi saya penasaran nih teman-teman Saya sudah bawa Medianya nih Ini adalah lele-nya teman-teman Lele lah bukan lele-nya Saya sudah bawa lele Jadi nanti Saya akan coba lihat Bagaimana reaksi daripada Apa namanya si lintah ini Karena ada yang Apa namanya Memberitahukan seperti ini teman-teman Lintah itu tidak akan Mau menyedot kepada ikan Yang mempunyai sisik teman-teman Nah Coba saya akan memang benar-benar buktikan Kali ini kan Tekstur daripada si ikan lele itu Memang kulitnya itu berlendir Kayak belutah teman-teman Nah Apa yang akan terjadi Oke Jadi kita akan coba Untuk eksperimen Lintah Persus Lele teman-teman Yuk Sekarang kita tuangkan dulu Air ke dalam Terima kasih telah menonton 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 Ini gak tahu Lintahnya ada berapa ekor teman-teman Tuh lihat Jadi ini Lintahnya yang tadi kita ambil Dari danau tuh Wow Oke kita coba simpan Disini teman-teman Nah teman-teman lihat Nah teman-teman lihat Ternyata 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 Woi Aiii Wow Mari cuy Nah ini teman-teman Jadi ini sudah mungkin ada sekitar 5 menit Dan ternyata ini tidak memakan waktu lama Si lintah langsung bereaksi terhadap ikan lele ini teman-teman Apalagi ketika airnya tadi saya tambahkan Jadi si lintah ini langsung menyedot daripada ikan lele ini Terutama ikan lele ini yang paling besar Nah kalau yang kecil ini mungkin hanya berapa ekor lah Tuh Wow Satu ekor doang nih kalau yang kecil mah Tapi kalau yang besar ini nih Wow luar biasa Jadi ada beberapa lintah yang menempel di tubuh si ikan lele ini teman-teman Jadi memang berarti benar teman-teman Lintah ini bisa berkembang biak Selain itu juga kan mereka hemaprodit ya teman-teman Jadi mereka ini makanannya itu bisa memakan Atau bisa menyedot ikan-ikan yang seperti ini teman-teman Berarti betul Karena kan teksturnya kalau buat kulit ikan lele itu mereka tidak memiliki sisi Nah justru itu adalah hal yang memudahkan bagi si lintah Untuk menyedot darah ikan lele yang tersebut teman-teman Nah bisa juga seperti katak Lalu hewan-hewan ampibi lainnya Nah itu juga bisa dimakan oleh si lintah ini teman-teman Bisa disedot maksudnya Nah berarti memang benar-benar ini sudah terbukti teman-teman Gila banget Wow Oke teman-teman Kali ini saya akan membuka lintah-lintah ini yang menempel di si ikan lelenya teman-teman Karena ini hanya sebatas membuktikan rasa penasaran saya saja teman-teman Kita akan buka untuk lelenya dari si lintahnya Kita akan pisahkan kembali teman-teman Oke mungkin untuk video kali ini itu saja teman-teman Jadi ini adalah video eksperimen Sekali lagi ya teman-teman Jadi ya video ini Bukan bermaksud untuk menyiksa hewan dan lain sebagainya ya teman-teman Karena memang ya inilah ternyata salah satu bukti Bahwa si lintah ini adalah salah satu penghisap darah Ikan-ikan seperti ini ketika di alam teman-teman Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam Nantikan video kami selanjutnya Tuh bekasnya nih segitiga kayak gini Jadi si gigi lintah itu mulutnya itu kayak gini Kayak segitiga gini nih Shoot, shoot, shoot Tuh 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 itu lebih gampang sih ya tuh 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 Terima kasih.